Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku Ku renungkan firmanmu siang dan malam Ku pegang perintahmu dan kulakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap hatimu Aku mengasihi engkau Dengan segenap jiwaku Ku renungkan Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Ku pegang Dan kulakukan Engkau tahu ya Tuhan Tujuan Hanyalah Menyenangkan Aku berhubung Aku bertolakan Aku berhubung Aku bertolak Aku bertolak Aku berserah 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 Lihat sekarang Kita izinkan Tuhan koreksi kita Roh Kudus Roh Kudus Tolong kami Tolong kami Bantu kami Hurapanmu mengalir Tuhan Terima kasih Siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau baik Kau baik Kau baik Lihat sampai kedalaman hati kami Koreksi dengan firmanmu Bahwa kami menjadi serupa segambar dengan kau Kami hanya ingin menyenangkan hatimu Bukan yang lain Tuhan Dapatkan hati kami Menyenangkan hati Siang hari ini Roh Kudus Kami memberi hati kami Untuk engkau Untuk diubah Dijamah Dilawat Tuhan Gak ada yang lain yang lebih mulia Selain kau Gak ada yang lain Buat hati kami nempel dengan kau Pikiran dan perasaan kami Menyatu dengan kau Sehingga kami ngerti Apa yang kau mau Dalam hidup kami Dalam nama Is Haleluya Amin We thank you We praise you We adore you We thank you We praise you We adore you Terima kasih siang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Di dalam hadiratmu Kami diupakan Mengenal engkau Di dalam hadiratmu Kami mencintaimu Mencintaimu Roh Kudus Roh Kudus We love you We praise you We praise you We adore you Tetap tinggal Di dalam hadiratmu Sebab kami mencintaimu Oh Tuhan 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 Selamat mencintaimu Selamat mencintaimu Selamat mencintaimu Selamat mencintaimu We praise you 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 Berlama-lama Dalam hadiratmu Mencintaimu Menikmati kuasamu Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Biar roh hikmat wayu turun di antara kami Menyingkapkan pribadimu yang ajaib Sehingga kami mengerti kehendakmu Berjalan dalam pusat hatimu Oh Tuhan Siang hari ini rapi kami semua Tanpa terkecuali Kami adalah orang yang mencintaimu Dan mengasihimu Haleluya 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 Terima kasih Yang menerasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah Hanya untuk raja yang mulia Haleluya Amin Silahkan duduk Dalam hadirat Tuhan Hari ini kita akan lanjutkan kembali Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Kita akan lihat diulangan Fasal yang ke-10 Mulai yang ke-12 Maka sekarang Hai orang Israel Apakah yang dimintakan Daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu hidup menurut Segala jalan yang ditunjukkannya Mengasih dia Beribadah kepada Tuhan Allahmu Dengan sekenap hatimu Dan sekenap jiwamu Ini adalah Perintah Tuhan Sampai hari ini berlaku kepada kita Baik ibu Hukum yang pertama adalah Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan sekenap hatimu Dengan sekenap jiwamu Dengan sekenap Kekuatanmu Dan Kita harus mengasih Tuhan Segenap hidup kita Kita Akan mengasih Tuhan Terbukti Kalau kita ini berjalan Ngikuti nurut perintahnya Ini penting sekali Kalau kita ini berjalan Menurut firmannya Makanya Bapak Ibu Mesti belajar firman Supaya ngerti ya Apa Tindakanmu Sikapmu Sesuai jalan dengan firman Apa tidak Kalau engkau gak ngerti firman Kamu gak mau dengerin kotbah Kamu dengerin pengajaran Yang bagaimana Ngerti kebenaran Bagaimana kamu Menyalahaskan tindakanmu Sikapmu Sesuai firman Tidak mungkin Tidak mungkin Kamu bertindak Mau sendiri Tentunya Kamu ambil keputusan Seenak perutmu sendiri Tanpa Ada pertimbangan Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Apa tidak Menyukakan hati Tuhan Apa tidak Melukai hati Tuhan Atau tidak Yang penting Kamu diuntungkan Kamu ambil Kalau kamu gak ngerti firman Tapi ketika kita ini Mengerti firman Segala tindakan kita Segala sikap Dan perbuatan kita ini Sejalan dengan firman Jadi sekalipun Dilihat orang Dilihat pemimpinmu Dilihat gembalamu Dilihat pasangan hidupmu Atau tidak Kamu tetap hidup Takut akan Tuhan Karena gak mau Nyakitin Tuhan lagi Gak mau berbuat Jahat lagi Gak mau melukai Orang lain Yang terutama Kamu gak mau Melukai pasangan hidupmu Bagaimana mungkin Kamu ngaku cinta Tuhan Tapi kamu Bertindak maumu sendiri Kamu gak memiliki Roh takut akan Tuhan Bagaimana mungkin Kamu bertindak jahat Secara diam-diam Melakukan kejahatan Secara diam-diam Kamu bisa tipu pasanganmu Kamu bisa tipu orang lain Kamu bisa tipu pendetamu Tapi kamu gak bisa Tipu Tuhan Makanya harus kita memiliki Kemurnian hati Di dalam diri kita ini Transparan hati kita Di hadapan Tuhan Baik ibu ketika Enggak melakukan pelanggaran Dan itu melukai hati Tuhan Bertobat Cadar diri Berubah Karena kalau Enggak tetap melakukan Kejahatan Melakukan dosa Melakukan pelanggaran Kamu nyakitin hati Tuhan Kamu nyakitin hati Roh kudus Ephesus Masalah yang keempat Yang keempat yang 30 Katakan Jangan dukakan roh kudus Dia disakitin Pikiran dan perasaan Lewat apa Lewat tindakan kita Lewat sikap kita Lewat perbuatan kita Yang gak sesuai dengan firman Itu menyakitin hati Tuhan Itu artinya Kita gak hidup Takut akan Tuhan Orang yang hidup takut akan Tuhan Itu respek dan hormat Kenapa kok kita gak mau selingkuh Kenapa kok kita gak mau Perempuan bagi para laki-laki Para perempuan gak mau Selingkuh dengan laki-laki lain Karena kita menghormatin Pasangan kita Kita respek dan hormat Begitu pula kita Hidup takut akan Tuhan Kita respek dan hormat Sama Tuhan Gak mau nyakitin hati dia Gak mau nyakitin perasaannya Gak mau melukai perasaannya Tuhan Karena kita menghormatin dan menghargain Seperti kita menghormatin dan menghargain Pasangan kita Kenapa sih Kok kita gak mau berbuat jahat Kenapa kok kita gak mau serong Kenapa kok kita gak mau berjinah Kenapa kok kita gak berselingkuh Bukan takut dengan pasangan kita Karena kita hormati pasangan kita Kenapa kok kita gak mau berbuat kasar Karena kita hormatin pasangan kita Orang yang hidup takut akan Tuhan itu Ditempatkan dimanapun Mau dilihat orang Atau gak dilihat orang Mau sendirian Atau orang banyak Dia tetap menjaga hatinya Untuk tidak melakukan dosa dan pelanggaran Itu baru namanya takut akan Tuhan Bukan karena takut dihukum Nanti masuk nerakan Tidak Tapi karena di dalam hatinya Mengasihi Tuhan Meluap dengan cinta Kalau orang itu mencintai Dia gak mau menyakiti Justru mau menyenangkan Harusnya di dalam hati kita itu seperti itu Selain hidari takut akan Tuhan Alamu Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya Artinya Tuhan punya maksud dan tujuan Dalam hidupmu Seperti Tuhan punya maksud dan tujuan Atas kehidupan orang Israel Untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian Tuhan punya maksud dan tujuan Tujuannya engkau mesti kenali Engkau mesti mengerti Kenapa hari ini engkau menjadi orang Kristen yang percaya Kenapa engkau hari ini menjadi orang Kristen yang diubahkan Kenapa engkau menjadi orang yang ngikutin jalan kebenaran Tuhan Tuhan punya rencana atas hidupmu Dalam segala hal sekalipun kamu hari ini gak bisa melihat rencananya Sekalipun kamu hari ini berjalan di lambah kekelaman Di masa-masa sulit Di masa-masa yang sukar sekalipun Tuhan punya maksud dibalik semuanya itu Alkitab katakan Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu Mendatangkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya Untuk menjadi kebaikan buat kita Tuhan bisa lakukan itu Supaya kita ini menggenapi Tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing Finish well Finish strong Didapatin sampai garis akhirnya Didapatin berkenan, berjalan Menggenapi rencananya Setiap orang berbeda-beda Setiap orang, setiap hamba Tuhan punya Tujuan yang berbeda-beda yang Tuhan taruh di dalam hidupnya Dan bagian kita harus berjalan Ngikutin kehendaknya Apa yang ditunjukkannya Metnya, penuntunnya Adalah firman Tuhan Yang akan membawa kita Kepada pusat kehendaknya Mengasihi dia Beribadah kepada Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Memberikan hati kita Jiwa kita Kenapa hati dan jiwa itu dua hal yang berbeda Hati itu tempat dimana Tuhan bertahta Tuhan berkuasa Hatimu adalah manusia rohmu Itu manusia sejatimu Dan jiwamu adalah pikiranmu Perasaanmu Kehendakmu Kemauanmu Itu harus Tetap beribadah Sepenuhnya kepada Tuhan Kalau tidak Kamu jadi orang Kristen Kalau jiwamu Tidak taklum Tidak tunduk kepada firman Tidak tunduk kepada roh Tidak menyembah Tuhan Dengan segenap hati Kamu jadi orang Kristen Rajin ibadah Kelakuan sikap pikiranmu Tindakanmu Persis seperti orang dunia Tidak heran Sering jatuh Dalam dosa Tidak peduli dengan firman Makanya Seluruh hatimu Dan segenap jiwamu Segenap seluruhnya ini Harus taklum Dan tunduk kepada firman Hidup sesuai dengan firman Tuhan Makanya Bapak Ibu Meski dengerin pengajaran Yang sehat Dengerin khutbah Bapak Tuhan Yang mengubahkan karaktermu Menjadi serupa Segambar dengan Kristus Kalau tidak Kamu akan tetap Jadi orang Kristen duniawi Yang hidup Seperti orang dunia Gak jauh beda malah Perhatikan ayat 13 Berpegang pada perintahnya Dan ketetapan Tuhan Yang ku sampaikan Kepadamu hari ini Supaya baik keadaanmu Kau ingin melihat Masa depanmu penuh kebaikan Keadaanmu baik-baik saja Keadaanmu gak ngalami trouble Jalan sesuai gendak Tuhan Saya sudah seringkali ngomong Dapat salah ini Dalam judul khutbah yang lain Bapak Ibu Kalau kita mau perhatikan Semua trouble yang terjadi Dalam diri kita Semua kekacauan yang terjadi Dalam diri kita ini Karena kita bertindak Gak sesuai dengan Gendak Tuhan Kita bertindak Semau kita sendiri Melawan firman Tuhan Ngikuti nego dan awan nafsu Ujungnya keadaan kita Gak baik-baik Coba lihat Secara tubuh kita lihat Dari fisik dulu Kenapa kamu sering penyakitan Coba di cek Kenapa Kamu coba cek makanmu Bagaimana Pola hidupmu bagaimana Kalau makanmu Sembarangan sembrono Lama-lama Penyakit mendatangimu Maka dibutuhkan Bapak Ibu Meski kontrol mulutmu Jaga makanmu Jaga pola hidupmu Dengan baik Sama seperti juga Manusia rohmu Jiwamu juga Sama seperti itu Kalau kamu gak kasih makan firman Gak selaraskan dengan firman Nanti ego yang ngontrol Sehingga keadaanmu bikin kacau Ketika ngadepin masalah Bukan bisa mengendalikan diri Bukan tenang Enjoy, relax Justru malah panik Stress, bingung, dan kacau Apa yang terjadi? Ruwet malahan Trouble malahan Bapak Ibu Dalam ngatur keuangan Ngatur bisnis Ngatur perusahaan Ngatur karyawan Ngatur rumah tangga pun juga sama Kalau kamu gak berdasarkan Kebenaran firman Tuhan Yang terjadi Akan terjadi kekacauan Apalagi hanya segedar Ngikuti nego dan awan napsu Pasti tambah ruwet Semua keadaan kita yang gak baik Itu karena kesalahan kita Yang kita perbuat sendiri Karena kita teledor Ceroboh Bertindak Tidak sekehendak Tuhan Padahal kalau kita ini mau berjalan Dalam kehidupan kita Keadaan kita baik-baik Dan semakin diberkati Kuncinya adalah Kita dengar suara Tuhan Dan lakukan Sesimpel itu Tapi yang jadi masalahnya kita Gak suka dengar suara Tuhan Gak suka dengerin firman Tuhan Kita lebih suka dengerin kata orang Apalagi kalau kata orang itu Mempengaruhi punya pengaruh Kamu dengerin Kalau itu gak kehendak Tuhan Keadaanmu tambah ruwet Tambah kacau Berhatikan di ayat yang ke-14 Sesungguhnya Tuhan Allahmu Yang mempunyai langit Bahkan langit Yang mengatasiin segala langit Dan bumi Dan segala isinya Kita ini punya Tuhan Sumber segala sesuatu Apapun Dia tahu Apapun Dia miliki Apapun Dia punya kuasa Dan notoritas Kenapa kalau kita gak nempel Sama sumber itu Kenapa kalau kita lebih suka Cari jalan sendiri Baik ibu Kalau keadaanmu pengen baik Baik saja Kamu meski cari Tuhan Kejar Tuhan Cintai Tuhan Kasihin Tuhan Kalau Kamu menjauh dengan sumber Segala sesuatu Yang kamu cari Segala bumi ini Langit ini Padahal yang punya adalah Tuhan Perhatikan yang ke-14 Sesungguhnya Tuhan Allahmu Yang punya langit Bahkan langit Yang mengatasi segala langit Dan bumi Dan segala isinya Hari ini kita habiskan waktu Mencari segala sesuatu Yang di bumi Di bawah langit Segala sesuatu yang Di dunia ini Kamu cari pakai kekuatanmu sendiri Kamu bawa belur Tidak heran Keadaanmu Tidak baik-baik saja Keadaanmu tambah ruwet Kacau dan berantakan Menempel sama sumbernya Minta hikmat Minta pengertian Bahkan orang-orang dunia Yang gak kenal Tuhan Ketika dia memiliki hikmat Di atas rata-rata Apa yang terjadi Diberkati loh Pekerjaan tangannya Harusnya kita anak Tuhan Ketika kita memiliki hikmat Pengertian Dan pengetahuan Yang di atas rata-rata Seperti Daniel Seperti Sadrak Mesak Abednego Seperti Yusuf Seperti Besaliel Dan Ahliab Apa yang terjadi Pasti Keadaanmu semakin Dibawa ke level Yang berbeda Semakin baik-baik Dan jadi berkat Bagi banyak orang Kalau keadaanmu Gak baik-baik saja hari ini Perlu koreksi dirilah Selidikin diri Bagaimana hubunganmu Dengan Tuhan Bagaimana sikap hatimu Perhatikan ya Ati yang kelima belas Tetapi hanya oleh Nenek moyangmu Lah hati Tuhan terpikat Sehingga ia mengasih mereka Dan keturunan mereka Yakni Kamu yang dipilihnya Dari segala bangsa Seperti sekarang ini Kita memang bukan Israel secara Fisik Kita adalah Israel secara Rohani Karena kita ini adalah Keturunan Abraham Barang siapa di dalam Kristus Dia berat menikmatin Janji-janjinya Abraham Kita ini percaya Kristus kok Kita harus menikmatin Anugerah kemurahan Tuhan kok Kita harus menikmatin Berkat itu Apa yang Yesus kerjakan Di kayu salib itu Harusnya menjadi Bagian milik kita hari ini Kok sudah selesai semuanya Tapi pada kenyataannya Banyak orang Kristen Ruwet sampai hari ini Keadaannya Tidak baik-baik saja Keadaannya tambah kacau Berhatikan ya Tuhan sampai terpikat Hatinya Karena Kelakuan dan sikapnya Orang-orang Nenek moyangnya Orang Israel Yang mengasihi Tuhan Sebab itu Sunatlah hatimu Dan jangan lagi Kamu tegar tengkuk Nggak usah Kelas kepala Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah Dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar Kuat dan damai Yang tidak memandang bulu Atau menerima suap Yang membela Anak hati yatim Dan janda Dan menunjukkan kasihnya Kepada orang asing Dengan memberi Kepadanya makanan Dan pakaian Sebab itu Haruslah kamu menunjukkan Kasihmu kepada orang asing Sebab kamu dahulu Adalah orang asing Di Tanah Mesir Engkau harus takut Akan Tuhan Allahmu Kepadanya Haruslah engkau pribadah Dan berpaut Demi namanya Haruslah engkau bersumpah Dialah pokok Puji-pujianmu Dan dialah Allahmu Yang telah melakukan Di antaramu Perbuatan-perbuatan besar Dan dasid yang telah kau lihat Dengan matamu sendiri Dengan 70 orang Nenekmu yang mau pergi ke Mesir Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat Engkau banyak Seperti bintang-bintang di langit Sekali Tuhan Berkati kamu Berkati kamu Kasih kamu Selamatkan kamu Dia akan berurusan Dengan hidupmu Sampai Akhir hidupmu Dan harusnya menjadi berkat Harusnya Tuhan punya maksud Dan tujuan Panggil kita Menjadi orang percaya Tuhan punya Tujuan ilahi Dalam hidup kita Supaya kita menjadi terang Bagi banyak orang Jadi berkat Bagi banyak orang Jadi Tuhan punya maksud Dan tujuan Supaya engkau ini Tinggal di muka bumi Dan tetap diberkati Supaya keadaanmu Baik-baik Dan jadi berkat Bagi banyak orang Tapi kalau keadaanmu Tidak baik-baik hari ini Hubunganmu Tuhan kacau Hubunganmu Dengan keluargamu Kacau Hubunganmu Dengan orang lain Berantakan Bagaimana Keadaanmu Akan menjadi baik-baik Keuanganmu Bapak pelur Memang Harta kekayaan Bukan yang utama Tetapi Saya percaya Orang yang mengasihi Tuhan Berkati Itu akan mengikutinya Alkitab katakan Tuhan akan membimbing kita Sekalipun lewat Lembah kekelaman Di ujungnya Tuhan akan memberikan hidangan Di hadapan para lawan kita Siapa lawanmu Bukan darah dan daging Tapi roja di udara Engkau akan diberkati Engkau akan Menjadi orang yang Menikmati anugerah Kemurahan Tuhan Selama kamu mau Dipimpin Tuhan Hari ini Memberi hati sepenuhnya Kita mau Memberi hati Semakin hari Semakin mencintai Tuhan Dan mengasihi Tuhan Real Alkitab katakan Kalau kita mengasihi Tuhan Kita akan melakukan Hukum dan ketetapannya Berjalan Bergaul intim dengan Dia setiap hari Tidak mungkin Orang yang mengasihi Tuhan Tapi Tidak pernah berdoa Sama seperti orang yang Katanya Ngakunya Cinta banget Jatuh cinta sama pasangannya Tapi tidak pernah diajak ngobrol Tidak pernah saling Membangun keintiman Satu dengan yang lain Cintanya palsu ya Orang yang jatuh cinta Dia akan berlama-lama Pengen dekat kok Pengen bersamaan Terus-terusan Sama dengan hati kita Dengan Tuhan Kalau kamu mengasihi Tuhan Dengan segera hatimu Segera jiwamu Segera kekuatanmu Kamu akan memberi Hidupmu sepenuhnya Paling tidak Engkau akan duduk Diam di kakinya Minta Bagaimana hikmat Pengertian Dan pengetahuan Membuat mata hatimu Dibuka Akan disinggapkan Engkau berjalan Dalam pusat kehendaknya Menjadi orang Yang menikmatin Anugrah Kedahsyatan Dan kemurahan Tuhan Sampai hari ini Dialah yang setia Yang belum selesai Dengan hidup kita Dia akan bawa kita Mengalami sesuatu Yang ilahi Tapi dia juga Mau hatimu Dia mau Pikiranmu Dia mau perasaanmu Dia mau kehendakmu Ketika engkau Benar-benar mengasihi Tuhan Engkau tidak lagi Pingin berbuat dosa Beringin berbuat najis Kamu hanya pingin Nyenangin Sampai akhir Hidupmu Mempermulihakan Nama Yesus Kristus Tuhan Amin Tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdoa Terima kasih buat firmanmu Kami matrakan dengan darah Nak dombalah firman yang nempel Dalam hati kami Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan memperbaiki kehidupan Dan amamu berdoa Setiap orang yang mendengar firman Diubahkan di jaman Dan dipulihkan Tuhan Amamu berdoa Untuk orang yang sakit Dan mengalami kelemahan Tuhan Boleh bilur Yesus Boleh darah Yesus Jadi langkau tahir Jadi langkau pulih Jadi langkau sehat Dan Keadaanmu akan menjadi Semakin baik Dalam Nama Yesus Kami beruang Ucap syukur Haleluya Amin Dan God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton